Saya pernah ngikutin daurah, salah satu masyayikh. Beliau itu berkata, masyarakat Saudi itu masyarakat yang orangnya itu keras. Keras, orang-orang Arab itu keras atau tidak? Keras. Keras mereka. Dan kemudian bagi mereka itu sulit apabila kemudian ada punya satu, kemudian diberi itu sulit. Itu sifatnya mereka, karakternya mereka. Tapi ternyata dakwah itu bisa merubah. Padahal karakternya mereka itu karakter yang keras mereka itu. Tapi kemudian bisa dibenerin dengan dakwah. Masyarakat Indonesia itu lembut yang harusnya lebih mudah menerima kebenaran. Coba kita tanya orang Arab kalau ditanya tentang orang Indonesia. Orang pedagang Mekah dan Madinah oleh Indonesia, Masya Allah, Zen. Halal. Itu saking mereka aja mengakui orang Indonesia. Kenapa saya sampaikan itu? Supaya kita ngerti, masyarakat kita, tetangga kita, masyarakat kita itu punya modal besar untuk menerima kebenaran. Cuma kita, pertanyaannya adalah, sudahkah kita menyampaikan kalimat hak dengan cara yang hak? Nah itu di situ. Karena kita apa? Belajar dari kisahnya Nabi Ibrahim. Yang ketiga, bahwasannya Nabi Ibrahim. Lembut menyampaikan kepada bapaknya tentang kalimat kebenaran supaya bapaknya paham. Tentunya kita harus paham, yang menggenggam hidayah itu siapa? Allah. Ternyata usahanya Nabi Ibrahim itu ternyata tidak merubah bapaknya, Pak. Kenapa bapaknya kemudian sampai dia meninggal dunia tidak beriman. Sebagaimana siapa? Fir'an tidak beriman. Sebagaimana putranya Nabi Noah, sebagaimana istrinya Nabi Noah dan Lut. Sebagaimana paman-pamannya Nabi. Disitulah kita paham. Hidayah itu yang menggenggam Allah. Bukan kita. Kita hanya berusaha untuk merangkai ikhtiar, adapun pahatan dan goresan hasil diserahkan kepada Rabb yang menguasai hati. Bukan kita. Hidayah itu miliknya Allah. Makanya jangan salahkan orang. Kalau kemudian dia tidak mampu memberikan hidayah kepada orang yang dia cintai. Kadang-kadang ada seorang komentar. Oh kamu rajin ngaji, anakmu juga tidak benar. Perhatikan dulu anakmu itu. Jangan sering-sering ngaji. Jangan gitu. Bisa jadi bapaknya itu muntah darah ketika malam. memikirkan anaknya yang tidak kunjung beriman. Tapi apalah daya yang menggenggam hati anaknya itu. Bukan bapaknya kok. Yang menggenggam hati anaknya itu adalah Allah. Kadang-kadang kita komentar sama orang. Bicara masalah sunnah. Istri antum aja berantangan kayak gitu. Jangan kita remekkan. Bisa jadi kemudian suaminya sudah meminta dan mengetuk pintu langit setiap malam yang panjang. Basah sujudnya, basah sejadahnya meminta kepada Allah. Tapi apalah daya. Orang pemilik hati dan hidayah itu adalah Allah kok. Karena apa? Di situ kita mendapati pelajaran Ibrahim ketika berda'wah kepada bapaknya. Itu menjelaskan kepada kita tentang pelajaran hidayah. Hidayah itu menggenggam Allah. Orang kita itu tidak mampu menggenggam hati pak. Orang kita sendiri saja tidak mampu kok mengatur hati kita. Mampu tidak kita menggenggam hati kita? Tidak mampu. Orang kita ketawa dan menangis. Tidak pernah tahu kapan kita ketawa, kapan kita nangis kok. Insya Allah nanti jam 6 tepat saya akan nangis. Tidak ada orang seperti itu. Insya Allah jam 7 saya berganti lagi. Saya akan tertawa, terbahak-bahak. Malah jam 7 tidak nangis, tidak ketawa. Kenapa? Karena yang menggenggam hati kita itu Allah. Sesungguhnya hati setiap anak manusia itu berada di antara jari jemarinya Allah. Yang menggenggamnya itu Allah. Kita tidak bisa apa-apa. Kita hanya bisa menitipkan harapan di pintu langit supaya orang yang kita cintai mendapatkan hidayah. Tapi apalah daya? Bukan diriku dan dirimu yang menggores hasil. Tetapi sesungguhnya kita hanya diperintahkan merangkai ikhtiar. Ya itu dakwah. Dan ternyata dakwah itu yang disampaikan oleh Ibrahim, Abi Ibrahim itu terus dakwahin. Maka kita belajar pula dakwah itu kayak benih. Dakwah itu kayak nanam benih pak. Kita ini kalau berdakwah, bapak berdakwah, saya berdakwah kepada keluarga itu kayak nanam benih, kayak petani. Bedanya apa dengan petani? Kalau petani pak, petani itu ngerti musim panen. Tapi kalau kita itu tidak ngerti musim panen yang ketika kita berdakwah. Kenapa sih hari-hari ini sering saya sampaikan kalimat dakwah itu kayak nanam benih? Karena saya terinspirasi dari seseorang. Ketika beliau itu habis saya kajian pulang nemenin saya. Kemudian beliau berkata, tahu gak Ustadz apa yang Ustadz sampaikan itu ternyata saya pernah dapatkan dari bapak saya. Kemudian saya tanya, iya ya pak? Iya Ustadz. Tapi saat itu ketika bapak saya ngasih tahu saya gak pernah saya dengerin kenapa, saya lagi sibuk kerja, sibuk nyari uang. Sampai akhirnya saya mendapati bapak saya meninggal dunia, terbucur kaku di depan saya. Baru setelah itu omongan bapak itu muter-muter di kepala saya. Tahu pak, anaknya justru berubah itu kapan? Ketika bapaknya meninggal. Tapi ketika bapaknya hidup, justru kemudian bapaknya itu gak pernah ngeliat bapak anaknya itu kemudian datang ke kajian itu gak pernah diajak terus-terusan gak pernah datang pak. Ayo nak bareng-bareng ada kajian ini gak pernah mau. Tidak. Tapi justru dimulai kapan? Justru anaknya ketika ngeliat bapaknya meninggal, baru dia sadar. Terulang-ulang apa yang disampaikan bapaknya. Saya pak, dalam perjalanan pulang itu mikir satu. Dawa itu kayak nanam benih. Bisa jadi bapak dan saya nanam benih kepada istri kita dan anak kita. Sampai lama, betul responnya itu direspon oleh hati istri dan anak kita. Sampai lama, baru setelah kita mati, baru mereka kemudian menyadari kesalahannya dan mereka itu berubah. Kita gak bisa kemudian menentukan ya Allah, tunjukkan hasilnya sekarang, gak bisa. Kita hanya bisa berikhtiar. Tapi yang jelas bapak ketika bapak hari ini mendakwai anak-anaknya, jangan putus asa pak. Bisa jadi anak kita hari ini gak dengar mungkin besok. Besok gak dengar mungkin lusa. Kenapa? Dakwah itu benih. Kita ini petani pak. Cuma bedanya dengan petani yang di sawah itu apa? Petani yang di sawah itu ngerti kapan mereka kemudian, kapan mereka itu akan panen. Kalau kita itu gak pernah tahu. Kita itu kapan panen. Ada yang panen, ada yang sampai mati pun dia tidak melihat hasilnya. Tapi kita ingat Allah itu tidak pernah melihat kepada hasil. Itulah yang kita fahami.